Sementara Saudara Direkturat Lalu Lintas, Polda Metro Jaya telah memeriksa empat saksi terkait kasus kecelakaan di Tol Jagorawi yang melibatkan putra ambusisi Ahmad Dhani hingga menewaskan enam orang ini. Polisi juga berencana memanggil dan meminta keterangan Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Penyelidikan kasus kecelakaan yang melibatkan Abdul Kadir Jelani alias Dul hingga kini masih terus dilakukan. Polisi juga masih mendalami proses hukum terkait kasus ini mengingat kecelakaan di ruas Tol Jagorawi yang menanggut enam nyawa melibatkan anak usia 13 tahun. Polisi juga akan melibatkan Komnas Perlindungan Anak untuk menentukan status hukum Dul yang masih di bawah umur. Sejauh ini polisi tengah menghimpun keterangan dari jumlah saksi termasuk mengagendakan pemeriksaan orang tua Dul. Pemeriksaan sudah empat orang hari ini tambah dua orang. Segera nanti akan kita lakukan pemeriksaan terhadap orang tua Sidul, baik orang tua mamanya atau papanya dan juga kita akan lakukan pemeriksaan terhadap pacar Sidul. Nanti kita semuanya akan kita terus cek kebenaran itu kaitan dari mana ke mana supaya ini kita proses masih berjalan. Sementara hingga kini lima korban keselakaan maut di ruas Tol Jagorawi masih dirawat rumah sakit Melia, Sibubur, Depok. Dua diantaranya yang menerita luka berat masih diobservasi dengan pengawasan ketat tim dokter. Menurut tim medis, kondisi kedua korban masih kritis dan belum menunjukkan perubahan signifikan. Isan Sori dan Nahyudi melaporkan dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat.